Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini akan disampaikan bahan dasar masa Advent Natal tahun 2014. Sebagai informasi bahwa masa Advent adalah permulaan dari rangkaian tahun liturgi. Jadi siklus liturgi secara tahunan itu dimulai dari Advent 1 dan berakhir satu pekan sebelum Minggu Advent 1 yaitu Minggu Kristus Raja. Dan saat ini kita memasuki masa Advent yang mana maknanya adalah penantian serta pengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat. Nah pada tahun ini kita akan menghayati tema masa Advent Natal yaitu Dia Tinggal di Antara Kita. Yang diambil bacaannya dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 yang demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahan dasar masa Advent Natal sudah ada di buku yang akan dibagikan di tiap-tiap blog. Akan tetapi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hal-hal seputar dari bahan dasar. Untuk bahan dasarnya sendiri bisa langsung dibaca masing-masing. Bahan dasar yang disajikan menekankan pertama-tama pada tujuan mengapa Tuhan itu hadir di antara manusia. Mengapa Allah menjadi manusia tinggal di antara manusia. Jawabannya adalah solidaritas Allah. Jadi Allah bersolidaritas dengan manusia dan berkenan untuk mengalami setiap peristiwa kemanusiaan. Dan ini diawali peristiwanya di masa Advent dan Natal. Jadi kelahiran Tuhan Yesus adalah kehadiran Allah di tengah-tengah manusia yang bersolidaritas dengan manusia. Nah kemudian di bahan dasar ini menekankan yang namanya hak asasi manusia atau HAM. Natal senantiasa menjadi suatu perayaan yang mengembirakan. Natal itu suka cita. Natal banyak kebahagiaan. Akan tetapi juga kita harus selalu ingat tujuan dari kelahiran, tujuan dari kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Nah tujuan ini lain tidak bukan untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia bergumul dengan berbagai penderitaan, tantangan, dan pergumulan. Ketika Allah menyelamatkan manusia, Allah bersolidaritas dengan manusia. Mengalami pengalaman-pengalaman manusiawi di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan juga di dalam pergumulan manusiawi itu ada pergumulan tentang hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah seperangkat hak dasar yang dimiliki setiap manusia secara alami sejak manusia lahir hingga meninggal. Dan HAM ini Bapak Ibu Saudara tentu kita tahu sudah diakui secara internasional. Jadi dunia, muruh umat manusia bersama-sama telah mengakui HAM. Tapi tentu latar belakangnya agak sedikit ironis begitu. Bahwa selesai perang dunia kedua, barulah disadari betapa pentingnya HAM atau hak asasi manusia itu di abad ke-20. Dan itu dideklarasikan dalam Universal Declaration of Human Rights. UDHR atau dalam bahasa Indonesia adalah Deklarasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan 10 Desember 1948. Sehingga di bulan Desember pun juga diperingati sebagai hari Deklarasi Hak Asasi Manusia. Nah disitulah kemudian kita mengaikkan peristiwa Natal dengan pergumulan dan pengalaman serta pemahaman tentang hak asasi manusia. Bahwa pergumulan tentang hak asasi manusia senantiasa menjadi sesuatu yang dipergumul oleh karena masih banyaknya orang yang belum memperoleh hak-hak dasarnya. Penyebabnya juga macam-macam dari karena kondisi struktur sosial, struktur politik, struktur ekonomi dan sebagainya. Atau memang karena kondisi alam, atau memang karena bagian dari tindakan orang yang berniat buruk dengan sesamanya dan lain sebagainya. Dan hak asasi manusianya terlampas dan sebagainya. Dan banyak lagi hal yang dapat merebut hak asasi manusia dari orang atau kelompok. Oleh karena itu, di tengah-tengah sukatan dan perayaan Natal, di tengah-tengah kebahagiaan Natal, kita juga diingatkan untuk senantiasa menghayati bahwa di dunia ini juga ada pergumulan yang tidak bisa diabaikan. Dan pergumulan itu sejatinya adalah hal yang menjadi perhatian Allah. Ketika Allah menyatakan solidaritasnya dengan manusia. Oleh karena itu, di dalam bahan dasar ini, ingin mengajak kita melihat terutama dua hal itu. Yaitu solidaritas Allah bagi manusia dan perjuangan akan hak asasi manusia. Di dalam bahan dasar juga memberikan sedikit refleksi bahwa lumayan terasa bahwa di gereja-gereja, perhatian atau wacana atau pembahasan tentang HAM itu kurang menjadi perhatian. Barangkali untuk tidak hanya di gereja saja, tapi juga bisa jadi di masyarakat secara umum. Karena pembahasan tentang HAM tidak jarang turut serta membuka memori-memori kelam di masa lalu. Betapa banyaknya pelanggaran HAM yang telah terjadi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga keprihatinan-keprihatinan itu seakan-akan aduh berat merasakannya. Maka terhitung lumayan jarang untuk dibahas menurut bahan dasar bahwa gereja-gereja perlu kembali memberikan pemahaman atau kembali menggali, mendalami tentang yang namanya hak asas manusia. Karena itu selaras dengan karya Allah yang bersolidaritas dengan manusia, sehingga manusia dipanggil untuk turut serta bersama dengan Allah. Jadi mitra alat berkarya bagi sesama, dan juga memperjuangkan hak-hak dasar bagi sesamanya. Oleh karena itu, di dalam masa Advent Natal ini, di tengah-tengah sukacita yang ada, tengah-tengah kegembiraan, kebahagiaan perayaan Natal yang ada, kita juga diingatkan dan diajak untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Kita diajak untuk menyatakan solidaritas kita kepada sesama. Seperti Allah telah menyatakan solidaritasnya kepada seluruh umat manusia, Allah telah menyatakan solidaritasnya, dan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, gereja, diajak untuk menyatakan solidaritasnya kepada sesama. Inilah penghayatan iman yang diajak di masa Advent Natal tahun 2024 ini. Roh Kudus yang memampukan, Kristus adalah teladan, dan Allah Bapak yang memberkati, menyatakan kehendaknya bagi kita senang biasa. Tuhan memberkati. Amin.